Intro Halo guys, berjumpa lagi di channel Papa Andrew Oficial Terima kasih ya telah menonton video sebelumnya Oke Nah ini dia makanan ini Siapa yang tahu? Pasti teman-teman yang hobi masak pasti tahu Ini adalah plecing kangkung makanan khas Lombok guys Beberapa waktu yang lalu Papa Andrew menerima makanan ini dari teman saya Yang namanya Agus Istrinya yang masak guys Hebat ya, bisa buat ini Karena itu, Papa Andrew ingin mereview nih guys Soal makanan yang satu ini Yang jelas, makanan ini cocok banget sama yang hobi sambal pedas Jadi gini guys Plecing kangkung merupakan makanan khas Lombok Yang terdiri dari kangkung rebus Dan toge yang disajikan dengan sambal terasi super-super pedas ditaruh di atas kangkung Kangkung dan sambal terasi ini seolah-olah dalam sajian ini tidak bisa dipisahkan Di tempat asalnya, di Lombok Nusa Tenggara Barat Kangkung yang digunakan untuk masakan ini berupa kangkung air yang biasa ditanam dengan metode tertentu Sehingga mempunyai batangan besar yang renyah Berbeda dengan kangkung berbatang kecil yang lebih sering kita temui di pasar Katanya nih, cara buatnya adalah Kangkung itu direbus hingga matang Kemudian, dalam kondisi yang tidak panas Kangkung ini disiram sambal di atasnya Sambal ini terdiri dari tomat, terasi, cabai, garam, dan jeruk nipis Sehingga memberikan rasa asam Seperti saat ini guys, yang kamu lihat Untuk pelengkapnya, bisa dikasih kacang goreng dan tempe Wah, sedap banget nih Teman-teman wajib coba nih, mantap Terima kasih telah menonton! Demikian ya guys, review kuliner kali ini Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe Dan tunggu video kuliner lainnya Yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!